Selamat pagi, sosok dari Siman. Di dalam Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Rahasia Kemakmuran. Kita tentu ketika mendengar kata kemakmuran, kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang baik, sosodari. Tentu, jika ditanya saat ini siapa yang ingin makmur, kita semua mungkin akan mengangkat tangan kita. Saya sendiri pernah mencari tahu ya di internet, di Google, saya cari tahu apa sih arti dari kemakmuran. Dan dijelaskan bahwa kemakmuran merupakan suatu keadaan yang berkembang, berkemajuan. Memiliki keberuntungan yang baik atau memiliki status sosial yang sukses. Dan kemakmuran ini seringkali dikaitkan atau dihubungkan dengan kekayaan sosodari. Tetapi sebenarnya tidak hanya berhubungan dengan kekayaan. Karena juga bisa pada hal lain, misalnya dengan kebahagiaan dan kesehatan. Kemakmuran jika disederhanakan berarti ialah sesuatu yang dapat berkembang, sosodari. Jika kita bertani atau berkebun dan lahan kita bisa semakin banyak berkembang, itu artinya kita semakin makmur. Atau kita punya bisnis, bisnis kita semakin besar, itu juga artinya kita semakin makmur, sosodari. Atau bagi yang seorang pelajar, jika dapat mengikuti semua pelajaran dengan baik, dapat lulus ujian dengan baik, naik kelas, itu pun sebenarnya dikatakan juga memiliki kemakmuran. Kita semua tentu ya, sosodari, ingin mendapatkan kemakmuran. Kita semua tentu ya, sosodari, ingin mendapatkan kemakmuran. Tetapi apa kunci untuk mendapatkan kemakmuran, sosodari? Tapi ini penting, apa yang penting, apa yang penting, apa yang penting, apa yang penting, kita harus mendapatkan berkat daripada Tuhan? Dan bagaimana kita bisa mendapatkan kemakmuran dan berkat daripada Tuhan itu sendiri? Pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mempelajarinya. Kita akan mempelajarinya dari nyanyian ziarah, sosodari. Yaitu nyanyian ziarah, Raja Daud. Kita sama-sama buka dari kitab Masmur. Masmur, pasal 122, ayat ke-6. Kitab Masmur, pasal 122, ayat ke-6. Saya undang sosodari untuk sama-sama membacanya ya, bersama-sama dengan saya. Kita akan sama-sama membaca ayat ini. Masmur, 122, pasal yang ke-6. Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Di sini kita melihat, sosodari, ada suatu rahasia untuk mendapatkan kemakmuran. Karena dikatakan, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Sentosa di sini artinya kemakmuran, sosodari. Jika kita lihat versi bahasa Inggrisnya itu kalimatnya prosper, kemakmuran. Untuk mendapatkan sentosa atau kemakmuran ini, kita tahu tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar usaha yang telah kita lakukan. Karena kita tahu ya, sosodari, banyak kita lihat orang-orang yang telah bekerja begitu keras dari pagi sampai malam, tetapi dia tidaklah mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberkati orang tersebut, maka semuanya akan menjadi lebih mudah. Dan kalau kita lihat ya, apa kunci untuk mendapatkan sentosa atau kemakmuran ini? Yaitu orang-orang yang mencintai Yerusalem. Orang-orang yang mencintai Yerusalem, maka dia akan mendapatkan sentosa atau kemakmuran. Kuncinya kita akan sama-sama belajar, apa itu Yerusalem? Yerusalem adalah apa? Di perjanjian lama, Yerusalem merupakan ibu kota dari bangsa Israel. Kota ini begitu penting, sosodari, karena merupakan pusat iman dari bangsa Israel. Jika pada saat itu orang ingin menyembah Tuhan, maka mereka harus datang ke Yerusalem. Yerusalem menunjukkan tempat di mana roh Tuhan berada. Tetapi jika kita lihat saat ini, sosodari, di Yerusalem sudah tidak ada lagi baik kudus. Saat ini di kota Yerusalem sudah tidak ada lagi baik Allah. Yerusalem yang ada saat ini bukanlah Yerusalem yang sebenarnya. Di mana Yerusalem yang sebenarnya, sosodari? Kita buka Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Kita akan sama-sama baca kembali bersama-sama, sosodari. Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dikatakan bahwa ini adalah Yerusalem yang baru. Yerusalem yang ada di dunia saat ini adalah Yerusalem yang lama. Ini adalah kota yang baru, kota yang kudus. Dikatakan turun dari sorga. Sorga kita tahu menggambarkan hal rohani bukanlah fisik suatu kota. Dan dikatakan di sini berhias bagaikan pengantin perempuan. Siapakah pengantinnya, sosodari? Siapakah pengantinnya, sosodari? Jika kita belajar dari Alkitab, kita akan tahu bahwa pengantinnya adalah gerejanya, gereja Tuhan. Karena itu, kita mahu belajar untuk mencintai Yerusalem, belajar mencintai gerejanya. Karena orang yang mencintai Yerusalem, yang mencintai gerejanya, akan mendapatkan sentosa dan kemakmuran. Kemakmuran di sini bukan hanya bersifat jasmani, tetapi lebih lagi yaitu bersifat rohani. Ini bukan hanya bersifat rohani. Mengapa bisa demikian, sosodari? Karena ketika kita mencintai gerejanya, kita mencintai Kristus. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Mungkin saat ini kita berkata, ah di luar sana juga banyak tuh orang-orang yang tidak mencintai gereja Tuhan, tidak mencintai Tuhan, tetap bisa makmur. Mungkin secara fisik, mereka bisa makmur, sosodari. Tetapi secara rohani tidak. Kemakmuran mereka hanya bersifat sementara. Banyak orang-orang sukses, orang-orang kaya di luar sana yang tidak memiliki kebahagiaan di dalam keluarganya. Tidak memiliki damai di dalam hidupnya. Tidak memiliki damai di dalam hidupnya. Jadi kemakmuran bukan hanya berhubungan dengan materi, fisik, ataupun kekayaan. Kita akan belajar dari Masmur pasal 122 yang tadi telah kita baca. Poin yang pertama kita mau belajar yaitu kita harus menyembah Tuhan. Kita buka kembali Masmur pasal 122 ayat yang ke-1. Di dalam Masmur pasal 122 ayat yang ke-1 ini, dikatakan ini adalah nyanyian siarah Daud. Siarah ini memiliki arti yaitu mendaki, sosodari. Tiga kali dalam satu tahun, bangsa Israel harus pergi mendaki ke Yerusalem. Kenapa mereka harus mendaki, sosodari? Karena Yerusalem terletak di atas bukit. Berada di puncak bukit. Sehingga ketika mereka mau datang ke Yerusalem, mereka harus mendaki ke atas. Untuk dapat membuktikan iman mereka kepada Tuhan, mereka harus melakukan suatu usaha. Mungkin saat ini kita bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus datang ke gereja, gak bisa kebaktian lewat online aja, lewat Youtube. Padahal, kalau saya di rumah, enak bisa bangun, langsung nyalain, langsung bisa kebaktian. Sedangkan kalau saya harus datang ke gereja, waduh, saya harus bangun pagi-pagi, siap-siap, harus kena macet, butuh waktu yang lama untuk sampai gereja. Tetapi, kita perlu usaha untuk datang ke rumah Tuhan, untuk datang ke Yerusalem. Ibadah online hanya diperuntukkan bagi mereka yang sedang sakit atau dalam perjalanan atau sedang berada di luar kota. Tetapi bagi kita yang sehat, maka kita mau memiliki hati untuk datang menyembah Tuhan. Dan juga dikatakan disini, aku bersuka cita. Kita mau datang dengan suka cita ke rumah Tuhan. Dan disini juga di ayat 1, di Masmur pasal 122 ayat 1 ini dikatakan, Ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ini adalah suatu kalimat ajakan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Artinya apa, sosedari? Ada orang yang pergi, tetapi ada juga orang yang belum mau untuk pergi. Mereka masih ragu-ragu pergi atau tidak ya? Kenapa, sosedari? Karena mereka berpikir, kalau saya pergi ke Yerusalem, saya harus meninggalkan ladang saya, saya harus meninggalkan ternak saya. Bagaimana nanti jika ladang saya atau ternak saya dicuri orang? Banyak alasan yang bisa diutarakan, sehingga kita tidak pergi ke Yerusalem. Saat pandemi, kita semua berada di rumah masing-masing, sosedari. Tetapi saat ini, kondisi sudah jauh lebih baik. Tetapi saat ini, kondisi sudah jauh lebih baik. Kita dapat datang ke rumahnya. Saat ini, kita bisa pergi jalan-jalan, kita bisa pergi ke pasar, anak kita bisa sekolah. Tetapi jika kita pergi ke rumah Tuhan, aduh seringkali hati kita menjadi berat. Kita bisa memiliki banyak alasan untuk tidak datang. Tetapi sebenarnya, kalau kita pergi ke rumah Tuhan, itu hanya karena satu alasan. Hanya satu alasan saja yang membuat kita pergi ke rumah Tuhan. Apa itu? Karena kita tahu, Tuhan mencintai saya. Dan saya pun mencintai Tuhan. Karena itu, saya ingin pergi ke rumahnya. Apapun rintangan atau kendala yang ada, saya akan lewati. Saya lebih mencintai Tuhan daripada kesenangan-kesenangan saya. Saya lebih mencintai Tuhan daripada kesenangan-kesenangan saya. Tidak ada tempat untuk negosiasi. Untuk berpikir pergi atau tidak. Dan seperti dikatakan di ayat firman yang telah kita baca, kita dapat saling mendorong satu dengan yang lain, sosedari. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jika kita lihat ada rekan kita yang sedang lemah iman ataupun sedang sakit. Kita mau berikan perhatian kepada mereka. Kita mau saling mendorong di dalam iman. Kita buka Ibrani pasal 3 ayat 13. Kita baca sama-sama kembali, sosedari ya. Ibrani pasal 3 ayat 13. Satu, dua, tiga. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dikatakan di sini, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini. Apa yang dimaksud dengan hari ini, sosedari? Apakah hari ini ya sekarang? Hari ini yang dimaksud di sini ialah ketika Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali. Jika Tuhan Yesus masih belum datang yang kedua kali, masih dapat dikatakan hari ini. Sebab jika Tuhan Yesus sudah datang yang kedua kalinya, maka sudah tidak ada kesempatan lagi. Mari sama-sama kita renungkan, jika saat ini kita malas datang ke rumah Tuhan dan Tuhan Yesus datang yang kedua kali pada hari ini, apakah kita akan diselamatkan? Kita bersyukur Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini. Kita masih dapat datang ke rumah Tuhan dan dapat mengajak reka-rekaan kita dan keluarga kita. Dan hari ini itu juga berarti bahwa kita masih diberikan kehidupan. Jika kita sudah meninggal, ketika kita sudah dipanggil Tuhan, maka sudah tidak ada kesempatan lagi. Karena itu selama kematian belum datang, marilah kita saling menaseh hati satu dengan yang lain. Kita dapat menelpon rekan kita yang sudah lama tidak datang. Atau sekarang sudah semakin canggih, sudah ada WhatsApp, kita bisa kirim chat menanyakan kabar mereka. Saya sudah lama tidak lihat kamu ibadah, sudah lama tidak lihat kamu persekutuan. Anak-anakmu apakah masih ikut sekolah sahabat? Jika kita masih memiliki kesempatan untuk membesuk mereka, untuk mengajak mereka, mari kita lakukan. Kita ingin setiap orang dapat dekat dengan Tuhan. Kita kembali ke Masmur pasal 122 ayat yang ke-1. Masmur pasal 122 ayat ke-1. Dikatakan bahwa kita harus pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mungkin jika kita ingin suatu contoh, contohnya seperti demikian. Jika kita akan menerima seorang tamu, seorang tamu itu akan datang ke rumah kita. Wah, kita tentu bersiap-siap, saudari. Kita membeli bahan makanan, kita memasak. Karena kita mengundang dia untuk makan bersama. Kita membersihkan rumah kita, kita menata meja makan, kita membuat semuanya harus baik. Kita ingin tamu yang datang itu dapat senang. Tetapi ketika tamu itu datang, dia melihat kiri-kanan ketika dia masuk ke rumah kita. Dia melihat kiri, dia melihat kanan. Lalu dia berkata, Maaf, saya tidak bisa lama-lama di sini, saya ada urusan lain. Dan ketika dia makan, saudari. Kita ajak bicara. Kelihatan sekali bahwa dia tidak senang berada di tempat kita. Dia terus bertanya, Kapan ya saya bisa pulang? Bahkan dia sulit untuk memperhatikan pembicaraan kita. Pikiran dia berada di tempat lain. Yang dipikirkan, kapan saya bisa keluar dari rumah ini? Setelah tamu itu pulang, kira-kira bagaimana perasaan kita, saudari? Sedih? Kecewa? Marah? Itu semua bisa kita rasakan, saudari. Tetapi tanpa kita sadar, seringkali kita melakukan hal tersebut. Kita datang ke rumah Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan. Tapi pikiran kita di tempat lain. Kita mau buru-buru pulang. Kita tidak memperhatikan firman yang disampaikan. Kita tidak memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan. Ketika mau datang ke rumah Tuhan, kita datang waktunya mepet-mepet dah. Pas kotbah saja, tidak usah cepat-cepat. Pada hal, saudari, kalau kita datang ke bioskop, Selalu berusaha datang lebih awal, jangan sampai ketinggalan film. Rugi kalau sampai ketinggalan film datang, film sudah mulai. Tapi kalau datang ke rumah Tuhan, yaudah tidak kenapa. Pas kotbah saja atau tengah-tengah juga tidak kenapa. Tentunya ini menjadi perenungan untuk kita, saudari. Apakah ketika kita berada di aula gereja, kita benar-benar memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan. Atau kita sibuk dengan benda yang lain dengan handphone kita. Pengkotbah berbicara di depan, jemaat kita sibuk dengan handphone kita masing-masing. Handphone memang saat ini banyak fungsinya, saudari. Kita bisa buka kidung rohani dari handphone. Bisa baca Alkitab dari handphone. Bahkan mungkin ada beberapa yang catat kotbah juga di handphone. Itu adalah hal yang baik. Tetapi seringkali kita lupa, saudari. Kita ngechat juga ke teman kita lewat handphone saat kebaktian. Kita browsing internet, media sosial. Atau lebih lagi, ah kayaknya kotbahnya tidak menarik, saya main game saja deh. Atau lebih lagi, ah kayaknya kotbahnya tidak menarik, saya main game saja deh. Apakah kita telah berusaha untuk mendengarkan perkataan Tuhan yang disampaikan oleh pembicara? Karena ketika telah dikatakan dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan yang berbicara melalui mulut hambanya. Dan ketika kita datang ke rumah Tuhan, karena kita mencintai Tuhan, kita ingin memuji, menyembahnya dan mendengarkan firmannya. Sehingga ketika kita lihat ada rekan kita, keluarga kita, anak kita yang tidak memperhatikan atau sibuk dengan handphone, kiranya kita dapat mengingatkan mereka. Pemimpin pujian, setiap kali memimpin pujian, juga sering kalian mengingatkan, tolong handphone di-non-aktifkan atau di-silent, agar kita bisa memperhatikan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita lanjut ke poin yang kedua, yang kita bisa pelajari dari rahasia kemakmuran. Di-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i. Masmur, pasal 122, ayat ketiga, saya bacakan, sekarang kami berdiri di pintu gerbangmu Hai Yerusalem. Di sini dikatakan bahwa ketika kita ingin mendapatkan kemakmuran, kita harus mau mendirikan Yerusalem. Ketika kita ingin mendapatkan kemakmuran, maka kita mau mendirikan Yerusalem. Kita bukan hanya mau pergi ke rumah Tuhan, bukan hanya pergi dengan sukacita. Tetapi juga Yerusalem perlu untuk dibangun. Kita mau sama-sama membangun gereja-nya. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, apakah kita hanya ingin duduk, lalu mendengarkan fenomen Tuhan, lalu pulang? Kita ingin sama-sama dapat membangun rumah Tuhan. Ketika ada tugas di gereja yang bisa kita lakukan, kita mau kita sama-sama melakukannya. Kita buka Ephesus pasal 4, ayat 16. Kita baca sama-sama kembali, sesudari ya. Ephesus pasal 4, ayat 16. Ephesus pasal 4, ayat 16. Tentu kita semua ingin terhubung dengan tubuh, yaitu Kristus. Tetapi sebagai anggota tubuh, kita juga harus memiliki fungsi, sesudari. Jika suatu anggota tubuh tidak berfungsi, maka dia dapat menjadi lemah. Contohnya apa, sesudari? Contoh, jika kita duduk terlalu lama. Kita tidak bergerak-gerak, kita duduk lama. Begitu bangun, apa yang terjadi? Pinggang kita akan terasa sakit, sesudari. Kerana tidak bergerak untuk waktu yang lama. Begitu pula kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita pun harus berfungsi melakukan tugas kita. Jadi, kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus berfungsi melakukan tugas kita. Agar rohani kita tidak berfungsi. Ketika kita tahu ada pelayanan yang dibutuhkan oleh gereja. Dan kita tahu, kita bisa melakukannya. Atau kita ditunjuk oleh gereja, kamu bisa lho. Bagaimana sikap kita, sesudari? Apakah kita mau membantu melakukan tugas kita? Menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Khususnya para pemuda yang masih enerjik, masih punya waktu. Mari kita sama-sama mau melakukan tugas kita, melayani, membangun rumah Tuhan. Jangan sampai ketika diminta, kita berkata, aduh, saya sibuk, tidak punya waktu. Jangan berkata, apabila meminta Anda untuk melakukan tugas kita, Anda berkata, maaf, saya tidak ada waktu. Tapi sebenarnya kita masih mampu melakukan hal-hal yang lain yang kita suka. Karena jangan-jangan suatu saat, talenta itu akan diambil oleh Tuhan. Untuk menjadi bagian dari tubuh Tuhan, kita ingin mendapatkan kemakmuran sentosa, maka kita harus melakukan fungsi kita, membangun rumah Tuhan. Jadi, kita semua bisa membuat penggunaan untuk membangun rumah Tuhan. Saat ini, gereja juga ada membuka satu pelayanan baru, saudari. Apa itu? Yaitu memimpin doa makan siang. Jadi, mulai siang hari ini, sebelum kita makan siang bersama, akan ada satu orang yang memimpin doa, dan kita akan sama-sama berdoa dahulu sebelum makan siang bersama. Gereja menanyakan, siapa yang bersedia untuk membantu memimpin doa? Apakah kita mau, saudari? Tidak perlu doa yang panjang-panjang. Kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ingin mengucap syukur atas makanan yang telah diberikan oleh Tuhan, dan kita akan makan bersama-sama. Saya berharap dari kita semua, khususnya yang belum mengambil pelayanan, bisa ambil ketika ada suatu pelayanan yang dibutuhkan oleh gereja. Kita buka 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat 5 Saya bacakan, 1 Petrus 2 ayat 5 Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Di sini dikatakan, biarlah kita mau dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Tuhan Yesus adalah batu penjuru yang menjadi dasar gereja. Dan kita semua juga mau turut dibangun untuk sama-sama membangun rumah Tuhan. Semua dapat mengambil bagian pelayanannya masing-masing. Melakukan fungsi dan bagian kita. Dan kita melayani bukanlah untuk menunjukkan siapa diri kita. Tetapi kita mau, ketika kita mau melayani artinya kita mau diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Kita harus mengambil bagian Tuhan untuk menunjukkan kita. Bukan melayani agar saya bisa dilihat orang banyak. Bukan, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita mau masuk di dalam pelayanan agar kita tahu Tuhan akan memproses kita. Tuhan akan membentuk kita. Menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Agar kita dapat semakin diasah oleh Tuhan menjadi lebih baik. Dan ketika kita mau dengan rendah hati dibentuk oleh Tuhan maka Tuhan akan memberkati kita. Kita tahu di gereja banyak pelayanan. Ada pelayanan-pelayanan yang terlihat orang banyak tetapi ada juga yang tidak terlihat. Tetapi apapun pelayanan yang kita lakukan Tuhan pasti melihatnya. Dan ketika kita melakukannya karena kita cinta kepada Dia maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tidak memaksa kita untuk melayani Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Kita kembali ke Masmur Pasal 122 Masmur Pasal 122 ayat ke-6 Saya bacakan di sini dikatakan berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Ini adalah poin ketiga rahasia untuk mendapatkan kemakmuran. Dikatakan kita berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Kita bukan hanya pergi ke Yerusalem bukan hanya membangun Yerusalem. Tetapi kita juga mau berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Dan ini adalah hal yang penting. Di dalam doa kita kita mau kita juga mendoakan untuk kesejahteraan Yerusalem yaitu gerejanya. Karena apa? Karena waktu zaman dahulu kota Yerusalem yang juga berarti kota damai ini seringkali diserang oleh musuh. Ada musuh yang datang dari luar juga ada musuh yang datang dari dalam. Kita buka Nehemiah pasal 1 ayat 2 dan 3. Saya bacakan Nehemiah pasal 1 ayat 2 dan 3. Datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelak. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Di zaman Nehemiah kota Yerusalem sedang berada dalam keadaan dijajah. Jika kota tidak memiliki tembok maka dapat diserang kapan saja. Dikatakan banyak yang ditawan. Kota berada dalam kesukaran besar. Nehemiah ingin membangun kembali tembok Yerusalem. keadaan ini sama dengan keadaan gereja Tuhan saat ini. Gereja Yesus sejati juga kadangkala mengalami gejolak. seperti Yerusalem seringkali juga diserang oleh musuh. Tentu si iblis tahu bahwa gereja benar akan dapat menyelamatkan banyak jiwa. Dia tidak senang. maka dapat muncul serangan-serangan kepada gerejanya. Dapat terjadi perselisihan dari para pekerja-pekerja di dalam gereja. Dapat terjadi perselisihan di antara para jemaat. Tidak ada keharmonisan di dalam rumah Tuhan. Bagaimana mungkin gereja dapat terbangun saat itu? Gereja mungkin memiliki banyak orang-orang yang bertalenta. Tetapi karena tidak ada kesatuan hati, maka gereja sulit untuk terbangun. belum lagi bisa muncul penyesatan di dalam gereja. Ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. kita kita berdoa untuk gereja kita mau sama-sama berlutut mendoakan gereja Tuhan agar Tuhan menjaga gereja dan dan memberkati gereja dan memberkati gereja dan memberkati gereja terima menjaga menjaga 15 menjaga kita berdoa untuk gereja untuk penggembalaan dan juga penginjilan agar tembok kota bersambung rapat agar se-iblis tidak memecah belah kita saat kita berdoa kita juga harus mengakui dosa dan kesalahan kita kita buka kitab Nemiah pasal satu ayat yang ketujuh saya bacakan Nehemiah pasal satu ayat tujuh kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah ketetapan dan peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu disini kita lihat Nehemiah mengakui kesalahan bangsanya kita kita mau mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat dihadapan Tuhan sehingga damai daripada Tuhan turun atas gereja kita juga mau belajar dari satu orang tokoh mengenai kehidupan doa kita buka kitab daniel daniel pasal 6 ayat 10 kitab daniel pasal 6 ayat 10 kita baca sama-sama kembali kitab daniel pasal 6 ayat 10 kita baca 1 2 3 demi didengar daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem tiga kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya puji Tuhan disini di cerita ini kita tahu bahwa pada saat itu daniel sedang mengalami peperangan rohani karena Raja telah memberikan suatu perintah tidak boleh ada yang menyembah Dewa lain alah lain selain menyembah Raja selama 30 hari ini melambangkan apa saudari ini sebenarnya melambangkan keinginan dari si iblis si iblis ingin kita semua berhenti berdoa kepada Tuhan dia ingin kita sibuk dengan urusan kita sehingga kita lupa sehingga kita tidak punya waktu untuk berdoa dan ketika kita tidak berdoa maka si iblis telah menang tetapi kita lihat bagaimana sikap Daniel saat itu Raja memberikan suatu perintah dan itu harus diikuti oleh semua rakyatnya kita bersyukur saat ini pemerintah tidak melarang kita sebagai anak-anak Tuhan untuk berdoa tetapi pada saat itu Daniel mendapatkan larangan dari Raja orang yang paling berkuasa apa yang Daniel lakukan Daniel berketetapan bahwa dia boleh kehilangan apa saja tetapi dia tidak bisa kehilangan kehidupan doanya pemerintah mungkin boleh melarang hal-hal yang lain tetapi tidak bisa melarang dia untuk berdoa kepada Tuhan karena itu di ayat yang telah kita baca Daniel pulang dan berdoa dan dia berdoa untuk siapa sesudari apakah dia berdoa untuk dirinya Tuhan tolong jaga saya Tuhan dari perintah Raja Tuhan tolong Tuhan selamatkan saya ada perintah yang begitu berat Tidak dia tidak berdoa untuk hidup dia kalau kita baca dia berdoa untuk Yerusalem dia berdoa berapa kali tiga kali dalam sehari dia berdoa untuk Yerusalem dan mengucap syukur serta memuji Allah karena itu tidaklah mengherankan kalau kita lihat dalam kehidupan Daniel dia begitu diberkati oleh Tuhan mungkin ada yang berkata saya sudah berusaha untuk mencintai Tuhan saya sudah berusaha untuk mencintai gerejanya saya sudah bekerja melayani Tuhan tetapi mengapa yang terjadi pada diri saya dan keluarga saya adalah hal yang buruk kemakmuran yang Tuhan berikan bukanlah hanya bersifat jasmani tetapi terlebih lagi untuk rohani kita apa yang paling utama dalam hidup kita yaitu damai sejahtera dari Tuhan ketika kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan di dalam hati kita apapun kondisi yang ada di sekeliling kita kita akan merasakan sentosa kita akan merasakan kemakmuran kita akan merasakan Tuhan dekat dengan kita karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kita percaya ketika kita dekat dengan Tuhan hal-hal lain yang kita perlukan akan Tuhan tambahkan ada pertanyaan untuk kita semua jika kita begitu mencintai Tuhan dan gerejanya apakah mungkin Tuhan tidak mencintai kita Jika kita dapat sama-sama renungkan di dalam kehidupan kita biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Jika kita dapatkan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Amin Amin Amin